Musik 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 Pemujian disertasi terbuka, promosi dokter ilmu psikologi Universitas Buna Dharma akan segera dimulai. Prosesi Senat Universitas Buna Dharma dan Pemuji menuju ke tempat pelaksanaan sidang, hadirin dimohon berdiri. Prosesi Senat Universitas Buna Dharma dan Pemuji menuju ke tempat pelaksanaan sidang, hadirin dimohon berdiri. Prosesi Senat Universitas Buna Dharma dan Pemuji menuju ke tempat pelaksanaan sidang, hadirin dimohon berdiri. Dalam sidang ujian ini, Saudara Promovenda akan mempertahankan desertasi dengan judul pengaruh kepribadian ekstrofet terhadap kompetensi sosial dan sense of belonging dengan penggunaan Facebook sebagai mediator pada dewasa alam. Pemaruh kepribadian ekstrofet terhadap kompetensi sosial dan sense of belonging dengan penggunaan Facebook sebagai mediator pada dewasa alam. Lantar belakangnya kita tahu bahwa komunikasi telah menjadi dasar pembangunan teknologi internet, di mana individu dapat berkomunikasi dengan media sosial seperti email, chatting secara online, Facebook, Twitter, dan situs media sosialnya. Hal ini meningkatkan penggunaan situs media sosial, terutama bagi kalah dewasa alam. Nah, dalam dewasa alam ini kita tahu bahwa mereka berada pada tahap perkembangan intimacy dan isolation, di mana pada tahun dewasa alam ini, tugas berkembang pada dewasa alam untuk menjaga lingkungan orang lain, bekerja, dan merancang masa depannya. Tapi apabila setara ini mesinnya tidak disampai, itu akan mengakibatkan isolasi pada dewasa tersebut. Maka dengan Facebook ini diharapkan apakah mungkin sense of belonging dan kompetensi sosial yang dibutuhkan dalam meningkatkan proses dikembasi dalam dewasa alam untuk disampai. Kenapa kita menggunakan Facebook sebagai mediasi? Karena datang penggunaan Facebook itu adalah Indonesia sebagai negara keempat yang sering mengakses Facebook, di mana lati-laki dengan jumlah 59,1 persen yang tersuai sebanyak 40,9 persen. Alasan individu mengenai Facebook adalah biasanya mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman lama, mencari telah bergaru, ataupun mungkin tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki kesampaan-kesemaran. Mereka ada pembagi foto maupun sharing pengalaman apa yang sedang dilakukan ataupun ketiakan yang sedang dilakukan. Dan yang kedua adalah bagaimanakah mengimplementasi dengan kompetensi sosial dan seks of belonging dengan sumberan Facebook sebagai mediator pada masa dewasa awal. Dan yang kedua adalah bagaimanakah mengimplementasikan hasil analisis psikologis di dalam parmakunan yang dapat digunakan secara wakil. Para untuk manfaat pelikian diharapkan akan memberikan pasukan yang positif bagi keempat individu, terutama berkaitan dengan penggunaan Facebook, pribadian extrovert, kompetensi sosial dan seks of belonging pada dewasa awal. Dan dari hasil teori yang diperoleh, akan di aplikasikan untuk menggantung mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlaku menggunakan Facebook dan kemudian ada kembangkan di suatu software individual placement untuk menggantung individu yang mempunyai kemasalahan dengan penggunaan internet walaupun kompetensi sosial maupun seks of belongingnya. Untuk pemerintah, kiranya pemerintah mungkin dapat kompetensi sosial dalam perangkat bagaimana individu dapat digunakan sehat melalui video online. Sehingga kita bisa tahu bahwa kemudian video online mungkin dapat menikmati kemampuan seks of belonging atau kemampuan kompetensi sosial. Terima kasih. Kemudian mengaplikasikan pada kemampuan sosial untuk dapat menyelesaikan diri. Sedangkan sense of belonging adalah sebagai pengalaman individu sebagai perasaan untuk diperlukan yang terima oleh sistem sosial. Atau menutri dari Robbins, sense of belonging juga dikonsektualisasikan sebagai konstruk perkembangan individu yang terdiri dari persahabatan, aktivitas, dan keterhubungan sosial. Facebook sendiri adalah website jaringan sosial di mana individu penggunanya dapat bergabung dengan komunitas tertentu yang sesuai dengan dirinya. Seperti homi, kota kepadian tinggal, kepadian pekerja, maupun sekolah untuk melakukan semua interaksi dengan individu lain. Sedangkan, menurut alesan stand-up dan lampe, penggunaan Facebook adalah seberapa sering individu terhubung dengan situs menjadi sosial Facebook dan kegiatan apa saja yang dilakukan selama terhubung dengan perempuan. Untuk kepribadian extrovert, kepribadian adalah akses internal dan eksternal yang unik, yang terlalu terdekat dari karakter seseorang, yang mempengaruhi kepercayaan laku dalam berbagai situasi yang berbeda. Sedangkan, menurut esen-esen, pribadian sosial adalah karakter seseorang yang membedakan individual satu dan individual lainnya, di mana yaitu-yaitu lebih mudah untuk bersosialisasi, menyenangkan tim, bersikap, dan berbicara, serta memiliki banyak teman. Lalu, perlengkian yang diajukan dalam perlengkian ini adalah bagaimana extrovert mempunyai pengalur terhadap kompetensi sosial dan saya bisa menghilangkan dengan Facebook sebagai behavior. Hipotesis perlengkian ini tidak ada dua, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minum. Hipotesis mayor adalah pengaruh pribadi dan eksternal terhadap kompetensi sosial dan sense of belonging yang dimediasi penggunaan Facebook pada masa diwatan awal. Sedangkan, hipotesis minor ada tiga, yaitu satu, ada pengaruh pribadi dan eksternal terhadap kompetensi sosial, yang dua, ada pengaruh positif penggunaan Facebook terhadap sense of belonging, dan yang tiga, ada pengaruh positif penggunaan Facebook terhadap kompetensi sosial. Untuk metode penelitian, variable perlengkian ini berarti variable dependenia atau variable in, merupakan kompetensi sosial dan sense of belonging. Sedangkan variable X adalah dikribadiasi sosial, dan variable mediator adalah kompetensi sosial. Untuk alat ukur, khusus untuk kompetensi sosial, saya menghargokasi dan menghargokasi dan menghargokasi informasional kompetensi sosial, yang diperlengkakan oleh kursus terhadap kompetensi sosial. Untuk skala sense of belonging, saya menghargokasi daripada skala sense of belonging, menghargokasi dan katuski. Untuk skala monrepetus, saya menghargokasi dan menghargokasi skala dari anessens, atau general base, dan untuk skala sumber bagian, aessens, personality, quotient, aktivis dari aessens, dan berhenti. Transponder dalam kelingkat ini merupakan rewan seawal, usia 20-40 tahun, memiliki akun Facebook dan aktif menggunakannya minimal 1 tahun, kompetensi terdiri dari Jakarta, Bulgur, dan Kukup, Agurang, dan Lokasi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan memberikan tuition F pada resumen kelimpian berdasarkan kriteria yang berlindung, yang telah ditentukan. Non-probability setting dilatih di pengangguran senti secara pasional senti. Untuk kualitas kelimpian kelimpian, yang pertama, kualitas sampang pada resisi dan kualitas pasional. Kualitas sampang dilakukan dengan mereka pendapat dari ekspert jasunan untuk menentukan bahwa indikator tersebut benar-benar memukur pasional. Sedangkan kualitas sisi yang diperlakukan berdasarkan teori yang dikumpulkan oleh Lausle, yaitu mengenakan konten KTRASQ, pada dasarnya sebuah metode untuk memukur kesepakatan antara penilai tentang pertinian yang tertentu. Di sebelah sini merupakan contoh dari penggunaan CTA, yang sebelah sini adalah itemnya dan ini adalah itemnya. Jadi mereka diminta untuk mengisi antara satu sebagai sesuai dan oleh tidak sesuai. Sedangkan untuk kualitas kualitas, dilakukan dengan menggunakan konfirmatory faktor analisis untuk mengurangi indikator yang lain. Contoh kontrol lebih dari 0,4 perpungan berkasa di investor dikatakan layar. Dapat dilihat bahwa untuk skala komunitas sosial itu, untuk jis baris 51,492, df-nya 49, dan b-nya 0,376. Berarti dapat dikatakan fit atau layar untuk dilakukan sebagai skala. Itu juga untuk skala sensong biologi, jis baris 115,19, df-nya 106, dan b-nya 0,266. Untuk skala penggunaan Facebook, jis baris 70,3 dan 6,6, df-nya 58, dan b-nya 0,128. Untuk skala peribadian ekstraktur, jis baris 10,7, df-nya 9, dan b-nya 0,169. Df-nya sudah dilakukan, melihat sejauh mana suatu penggunaan atau percayaan. Pada penelitian ini, batas profisional realitas yang akan diperlukan adalah lebih besar, 0,6, dimana tersuai dengan pendapat yang diperlukan oleh penggunaan-pengunaan tahun 2007. Teknik analis data dalam politik ini menggunakan teknik analis jadual. Teknik ini memperlihat seberapa besar penggunaan variable independen S, yaitu kebibadian ekstraktur, terhadap variable independen Y, yaitu kompetensi sosial dan sens-omniologi dengan penggunaan Facebook sebagai media tour. Teknik analis jadual ini menggunakan sebuah program alas versi berkongsi. Sedangkan dalam metode politik ini, dalam teknologi informasi, kita dapat lihat bahwa gambar yang utama itu adalah proses manual yang dilakukan. Ketika penelitian meminta mas korean untuk menyisi, menggunakan media Google Docs, maka penelitian mengambil datanya melalui Google, yang kemudian di-running secara personal atau satu per satu, melalui program SPSS. Namun ketika di-implementasikan ke dalam teknologi informasi, maka dapat dikatakan bahwa ketika responden menyisi questionnaire, maka akan langsung dilakukan untuk melakukan penggunaan secara langsung, sehingga langsung mendapatkan hasil yang dapat terlihat baik bagi pelitih maupun bagi responden pelitian. Untuk hasil penelitian, hasil data berdasarkan jumlah responden. Jumlah responden pelitian terdiri dari pria sebanyak 98 orang, dan wanita sebanyak 112 orang, dengan total 210 responden. maka dapat dikasakan bahwa maka lebih aktif dalam memenangkan situs media sosial daripada pria, karena dari data sedangkan bahwa lebih banyak maka daripada pria. Untuk hasil data usia responden dan pekerjaan, berdasarkan usia responden, terbanyak berada dalam range 20-25 tahun, sedangkan untuk pekerjaan adalah sebagai mahasiswi. Dan ini sesuai dengan teori yang telah dibukakan kepada rekan-rekan. Hasil analisis jalur, seperti ini, berdasarkan hasil uji model Qutnes COVID, dapat dikatakan jika model tersebut dengan data. Hal ini dapat berlingkat dengan nilai G-square sebesar 6,582, dengan nilai P 0,086, dan berusia sebesar 0,076. Jadi dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa kepribadian extrovert ternyata mempengaruhi kompetensi sosial dan sense of biologi yang dimediasi oleh penggunaan Facebook. Sedangkan untuk hasil uji analisis data pelitian, dapat dikatakan bahwa keperibadian extrovert tidak berpengaruh dengan penggunaan Facebook. Sedangkan untuk penggunaan Facebook terhadap kompetensi sosial dan sense of biologi memiliki pengaruh. Sebenarnya untuk sense of biologi itu sebesar 1,9%, sedangkan kompetensi sosial sebesar 1,6%. Oke. Untuk hasil analisis implementasi perang-perang. Di sini kita bisa lihat bahwa tadi pada slide sebelumnya kita dapat lihat bahwa proses alur yang dilakukan ketika sudah masuk ke dalam program atau software. ketika individu itu akan menyisi akan menunjukkan program seperti ini. Di sini individu bisa memilih isi questionnaire untuk data lukun keluar. Dalam isi questionnaire respondent, itu respondent akan dapat melihat seperti ini. Jadi respondent bisa melihat mengisi untuk usia, jenis kami, dan pekerjaan. Dan berikut adalah tampilan dari skala nomor 4, yaitu sense of biologi. Di mana respondent bisa melihat kemudian SIF. Setelah SIF, respondent bisa keluar dan kemudian masuk ke dalam olah data. Dan berikut ini adalah contoh olah datanya. Kita bisa lihat bahwa hasil ini kita bisa melakukan di SPAR. Terus kemudian CRPA yang akan analisis untuk melihat tingkat penggunaan media sosial maupun dengan kompetensi sosial dan sense of biologi. Dan hasil sesuai dengan yang dilakukan seperti pada cara maruang, yaitu dalam lakukan SPAR. Kesimpulannya, maka sudah dikatakan bahwa data public ini sesuai ke COVID dengan model yang dia juga. Analisis data membuktikan bahwa ada pengaruh kepribadian extrovert terhadap komunikasi sosial dan sense of biologi yang dimediasi oleh penggunaan Facebook. Yang kedua, hasil analisis data membuktikan tidak ada pengaruh kepribadian extrovert dengan penggunaan Facebook. Hal ini mungkin sangat individu dengan kepribadian extrovert. Penggunaan Facebook hanya sebagai media untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Baik dengan pengalaman dan teman yang baru kenal di situs media sosial Facebook. Yang ketiga, dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dengan alam hubungan positif antara penggunaan Facebook dengan sense of biologi. Di mana semakin sering individu penggunaan Facebook, maka sense of biologi pada individu juga meningkat. Seperti meningkatnya perasaan yang disertakan, diproduktan, dan diterima oleh penggunaan sosial dalam bentuk persahabatan, kreasi, dan dikatakan penggunaan sosial dengan individu sekitarnya. Yang ketiga, ada pengaruh yang disertikan dengan alam hubungan positif antara penggunaan Facebook dengan kompetensi sosial, di mana semakin sering individu penggunaan Facebook, maka pemakuan kompetensi sosial individu akan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, meningkatnya pemakuan individu untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, dapat beradaptasi dengan lingkungan, memiliki pemakuan untuk berkomunikasi yang baik, mampu memambil perspektif dengan orang lain, dan menganalisa peralaman yang berbeda menjadi suatu peralaman yang efektif. Saran, bagi penelitian yang ingin mengembangkan konsep teori ini, dapat menambahkan variabel psikologi yang berbeda agar lebih memperkaya teori yang terkait. Seperti misalnya, membandingkan pribadi extrovert dengan extrovert pada penggunaan situs media sosial Facebook, serta kaitan dengan tugas perkembangan, baik pada tahap dewasa awal, dewasa media, atau dewasa akhir, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari secara online atau online, atau perbedaan dalam menggunakan situs media sosial media, seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Twitter. Untuk praktisi, dari hasil pelikian, dikembangkan suatu sosial psikologi yang kiranya akan dapat membantu para praktisi atau psikologi untuk melakukan asesmen untuk dijadikan sebagai data sekunder dalam menerjakan asesmen psikologi pada individu yang mungkin mengalami kesulitan dalam penggunaan sosial media berlumian, dan pada individu yang memiliki kompetensi sosial dan seksopiologi yang berbeda. Diharapkan dengan adik sopul ini dapat meminimalisir waktu yang diperlukan dalam melakukan penggunaan diantosis pada individu yang membutuhkan bantuan secara psikologis, berkaitan dengan situs media sosial, penggunaan penggunaan kompetensi sosial, dan seksopiologi pada individu. Sedangkan untuk pemerintah, hadakan hasil pelikian ini yang dapat menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan penggunaan situs media sosial dalam hal ini Facebook, seperti memberikan sosialisasi pada masyarakat edukasi kepada masyarakat, bahwa penggunaan Facebook yang tidak berlebihan, maupun untuk meningkatkan kompetensi sosial, dan seksopiologi pada individu. Namun menyarankan tetap untuk melakukan kebualan sosial secara terbuka, sehingga ada bentuk ikliman dan kedekatan secara sosial untuk melakukan individu di dunia masyarakat. Demikian perspektif saya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan para hadir sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan beri syukur ke hadiaturnya Mbak Esa, yang atas perkenalannya lah kita pada hari ini dapat bersama-sama menyaksikan dan mengejamnya sidang, sehingga saudara Aski Marisa dinyatakan lulus dan nama lengkap berikut gelangnya menjadi dokter Aski Marisa. Saudara adalah orang yang sembilan, yang berhasil menyelesaikan peringkat pada program doktor ilmu miskurungi di Universitas Kuna Dharma, dan menerai gelang doktor dengan peringkat kelulusan sangat-sangat memuasai. Saya, Senatu Ketua Senat dan juga atas nama segera Pak Kota Senat Universitas Kuna Dharma, mengucapkan selamat kepada saudara dan kepada saudara keluarga atas keberhasilan studi serta panimat dan kebahagiaan yang dilupakan oleh Allah SWT. Rasa bangga dan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada segera Pak Kota Senat Universitas, kepada ibu promotor, bapak kompromotor, ibu penguji ruang, dan para penguji lainnya, serta pikiran program pasca sarjana Universitas Kuna Dharma. Berkat kesungguhan memimpin perhatian dan proses yang ada, saudara dokter Aski Marisa telah berhasil menerai gelang doktor ilmu psikologi pada program pasca sarjana di Universitas Kuna Dharma. Saudara dokter Aski Marisa dan para hadirin yang berbahagia, menyenangkan gelar doktor yang merupakan gelar akademik tertinggi di dunia perguruan tinggi, artinya saudara telah menjadi seorang yang aru dan bijaksana. Dijakannya gelar ini selain sangat melegakan, karena saudara baru saja terlepas dan terbebas dari sebuah perjuangan yang panjang, juga menuntut dan mewajibkan saudara untuk selalu, yang pertama adalah menunjukkan kearifan dan kebijaksanaan dengan perbuatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, untuk selalu mempertahankan kebenaran ilmiah di dalam implementasi dan pengembangan baik dalam karir maupun dalam ilmu saudara. Dan yang ketiga, untuk selalu menjaga dan pengembangkan nama baik serta kuih bawaan almamater saudara dimanapun saudara terada. Belajarlah secara terus menurut dan menurut ini, dirulah ilmu pagi yang semakin berisi semakin merunduk, dan juga ilmu air pengadir yang selalu mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang ada. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara dan saudara-saudara keluarga, semoga apa yang telah dapat dicampai pada hari ini merupakan dasar dari keberhasilan lain di masa yang akan datang. Juga kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga dokter Asti Marisa berhasil merengkelan dokter, dan juga atas telah satunya acara ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Semoga Tuan Yang Ma Esa membalas amal buli baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sekian sambutan saya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.